Marsial Peak 3096. Ahli origin King Realem urutan ketiga yang berdiri di puncak Starfield, tetua kedua keluarga Yan, mati begitu saja. Entah kenapa mati di tangan rakyatnya sendiri. Hasil seperti itu sulit diterima semua orang, jika Yan King dibunuh oleh Yang Kai itu bisa dimengerti, tetapi dari awal hingga akhir, Yang Kai hanya meremas lehernya, dan tidak memukulnya dengan tangan yang mematikan, ini adalah dua pedang serangan Penatua Agung Yan An yang membunuhnya. Apakah Penatua Agung digunakan oleh orang lain? Tidak, itu karena pemuda ini terlalu menakutkan. Dia memainkan origin King Realem Orde ketiga di telapak tangannya dan membuatnya membunuh origin King Realem Orde ketiga lainnya dengan tangannya. Kebaikan memberi nasi akan terbayar, dan kebencian harus dibayar. Meskipun sedikit malu, tetapi karena orang-orang dari keluarga Yan memiliki niat untuk membunuhnya, maka mereka hanya bisa malu. Seorang seniman bela diri yang mengambil pedang juga harus siap ditusuk secara mental oleh orang lain. Tubuh Yan King dengan santai dilempar ke samping seolah-olah itu adalah karung kain, dan Yang Kai memandang dingin ke arah Yan An. Mata bertemu, Yan An tersentak kembali ke akal sehatnya, hatinya bergetar, sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan dan menjadi sentimental, bagaimana menghadapi krisis di depan adalah prioritas. Dia awalnya berpikir bahwa dengan penyebaran barisan kuat keluarga Yan, ini akan semudah mengangkat tangan. Tapi sekarang, bahkan detail pemuda itu tidak jelas, penatua kedua dari keluarga mereka sendiri telah meninggal, dapat dikatakan sebagai kerugian besar, jika mereka mengalami kecelakaan lagi, keluarga Yan pasti akan mengalami penurunan kekuatan yang besar. Dia ingin mundur dengan tergesa-gesa, tetapi akan ditangkap oleh Yang Kai. Gerakan lambat adalah gerakan yang tak terpecahkan di mata Yan An, rambut berdiri, seluruh tubuh penuh keringat dingin, berteriak, patriark, selamatkan aku. Yang Kai meraih ruang kosong, Yan An di depannya diam-diam menghilang, tiba-tiba muncul di sisi yang berjarak belasan meter, masih mempertahankan ekspresi berdebar-debar, terengah-engah. Hem, Yang Kai mengangkat alisnya, tidak repot-repot melihat Yan An, tetapi menoleh untuk melihat ke suatu arah. Di sana, ada orang tambahan di beberapa titik, melayang diam-diam di udara, menatap mayat Yan King dengan wajah muram. Yan An dapat melarikan diri, bukan kemampuannya sendiri, tetapi cara orang ini. Pada saat itu, Yan Kai benar-benar mendeteksi jejak fluktuasi Space Force, dan hilangnya Yan An sangat mirip dengan gerakan instannya sendiri, hanya jaraknya yang jauh lebih pendek. Tuan keluarga Yan, Yan Kai bertanya. Yan Luo memiliki wajah dingin, mengabaikan Yan Kai, seolah-olah orang ini tidak ada di matanya, memandang Yan King sebentar sebelum berbicara, tidak ada yang berani begitu ceroboh dalam keluarga Yan saya untuk waktu yang lama. Meski suaranya tenang, hatinya dipenuhi amarah. Sesaat kecerobohan telah menyebabkan dia kehilangan seorang tetua keluarga, kerugian yang tidak bisa dianggap signifikan. Kamu pantas mati. Yan Luo dengan ganas menoleh, dan wajahnya juga menjadi mengerikan dalam sekejap saat dia menatap Yan Kai dengan marah. Yan Kai menyeringai, itu juga tergantung pada apakah tuan keluarga Yan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mereka yang tidak memiliki kemampuan dibantai olehnya. Jangan berpikir bahwa pemurnian tubuh itu maha kuasa, ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kamu bayangkan, seekor katak di dasar sumur, bagaimana kamu bisa membayangkan keindahan langit berbintang. Yang Kai tersenyum, berpikir serius sejenak, dan berkata, kamu benar. Yan Luo mengangkat tangannya, menunjuk ke arahnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, potong dirimu sendiri, kamu bisa bahagia, jika raja ini menyerang, kamu tidak akan seberuntung itu. Yang Kai berkata, saya hanya ingin bertanya bagaimana cara pergi ke wilayah leluhur, dan saya bersedia membayar untuk itu, patriar keluarga yang tidak perlu terlalu tidak masuk akal, kan? Apa perlunya bertarung dan membunuh di setiap kesempatan? Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Yan Luo dengan dingin mendengus, yang tidak tertarik untuk berbicara dengannya, mengangkat jarinya dengan keras ke bawah. Langit dan bumi langsung berdengung, tekanan yang tak terkatakan jatuh dari langit, seolah-olah langit telah runtuh, seluruh aula origin king realm orang-orang kuat terlepas dari kultifasi mereka, semua tubuh pendek, bahkan tidak bisa mengangkat kepala. He Yun Xiang Neri, wajahnya yang cantik penuh kepanikan. Dia awalnya berpikir bahwa karena dia telah dipromosikan keurutan ketiga origin king realm, itu sudah cukup untuk berlari melintasi starfield, bahkan jika dia menemukan keberadaan yang tidak ada duanya, dia selalu dapat melarikan diri, tetapi sekarang ketika Yan Luo menyerang, dia menyadari itu, dia salah, sangat salah. Kekuatan satu jari sangat menakutkan, jika dia benar-benar menargetkannya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Aura di tubuh Yan Luo hanya urutan ketiga origin king realm, bahkan jika waktu promosi lebih lama darinya, tetapi tidak jauh lebih kuat dari miliknya. Pada saat ini, tekanan yang diberikan Yan Luo padanya bahkan lebih menakutkan daripada Yang Kai, dia berdiri di sana, seolah-olah dia adalah langit, bumi, antara langit dan bumi, kata-katanya keluar, dan tidak ada yang bisa melawannya, akan. Kekuatan bintang, alis pedang Yang Kai terangkat, memperlihatkan ekspresi terkejut, dan kemudian legah. Yang Luo ini, adalah seorang star master, dan sepertinya itu adalah star master dari Taiyi star ini, jika tidak, tidak mungkin untuk memobilisasi kekuatan star. Taiyi star adalah pangkalan keluarga Yan, sebagai tuan keluarga Yan, menyempurnakan asal-usul bintang Taiyi, ia menjadi penguasa bintang tempat ini. Tidak heran mulutnya lebih besar dari langit, jadi ada alasannya. Sebagai master bintang, di Taiyi star ini, dia adalah masternya. Yang Kai juga seorang star master, jadi dia secara alami tahu seberapa kuat star master bisa berada di bintang kultifasinya sendiri. Alasan mengapa Yan An melarikan diri darinya bukan karena beberapa kemampuan ilahi ruang angkasa, itu hanya kekuatan Yan Luo sebagai master bintang. Tulang punggungnya tenggelam, tetapi Yang Kai tidak menekuk, hanya menatap Yan Luo di langit dengan penuh minat. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan apapun, berdasarkan tubuh fisik saja, seorang star master belaka tidak dapat membuatnya membungkuk. Kekuatan tubuh fisiknya begitu kuat, tubuhnya sekarang bahkan panjangnya 50 meter dengan transformasi naga, garis keturunan setengah naga, bagaimana bisa origin king realm urutan ketiga membuatnya sujud? Hmm, Yan Luo tidak bisa tidak terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi siapa yang bisa menahan star master? Penyempurnaan tubuh pemuda ini sebenarnya sangat kuat sehingga bisa menahan tekanan, itu bukan warisan yang kuat, kan? Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia, semakin besar manfaat yang akan dia dapatkan setelah membunuhnya, dan dia tidak bisa menahan tawah. Apa yang kamu tertawakan? Yang Kai bertanya. Raja ini menertawakan hal-hal yang seharusnya ditertawakan. Yang Kai mulai berkata, kalau begitu sepertinya aku juga harus tertawa. Jika kamu bisa tertawa, empat jari Yan Luo yang tersisa diluruskan dan berubah menjadi telapak tangan, dengan jentikan pergelangan tangan, ditampar ke udara ke arah Yang Kai. Langit dan bumi sekali lagi berdengung, kerumunan sudah membungkuk kali ini langsung berlutut di tanah, tidak ada yang terhindar. Kekuatan yang tersisa masih begitu, orang banyak tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Yang Kai yang menjadi sasaran. He Yun Xiang melihat ke arah Yang Kai dengan wajah cemas, dan kemudian rahangnya turun. Dia melihat bahwa kaki Yang Kai menginjak lantai, dan lantai di bawah kaki tiba-tiba runtuh, kawah yang dalam tercetak, dan ribuan lantai di seluruh aula juga berubah menjadi udara secara bersamaan di udara. Dengan kekuatan langkah ini, Yang Kai bergegas ke atas seperti meteor. Ketika dia mencapai selusin meter, tubuhnya memberikan sedikit goncangan, tampaknya diblokir oleh kekuatan telapak tangan Yan Luo, tetapi hanya goncangan, saat berikutnya, kekuatan pemblokiran yang cukup untuk membuat origin King Realm berubah menjadi abu tertusuk seperti kertas. Yang Kai muncul di depan Yan Luo dalam sekejap, dan mengayunkan tinjuh ke arahnya. Yan Luo melompat, ketenangan dan penghinaan di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan tidak bisa dipercaya. Ada apa dengan pria ini? Dia adalah master bintang, di bintang tai ini, dia mendominasi segalanya, bagaimana seseorang bisa mencapai level ini? Kekosongan bergetar, alam semesta hancur, dan tinjuh menembus ruang, mengeluarkan serangkaian tanda hitam pekat. Yan Luo dengan jelas merasakan bahwa ruang itu hancur. Dalam sepersekian detik, pikiran berubah seribu pikiran, dan akhirnya hanya punya satu cara yaitu menghindar. Pukulan seperti itu, dia pasti akan mati jika terkena, bahkan jika dia adalah seorang star master, dia tidak bisa menahannya. Ketika siluet itu muncul, Yan Luo telah menghilang. Pukulan yang Kai di udara, kekuatan tinjuh pecah, tidak ada tempat untuk melampiaskan, melarikan diri ke segala arah. Bergemuruh sebentar, Aula runtuh, debu naik, sesosok terbang keluar dalam kesulitan, batuk tanpa henti. Ketika mereka melihat ke atas, mereka semua ketakutan. Aula utama keluarga Yan, yang telah berdiri di puncak kembar selama ribuan tahun, sekarang menjadi reruntuhan, dengan dinding yang rusak di mana-mana, seolah-olah akhir telah tiba, dan orang-orang terus terbang keluar dari sana, mengutuk. Di bawah Twin Peaks, kota malam yang semarak, banyak orang berhenti untuk melihat kesini, penuh kecurigaan, tidak tahu apa yang terjadi di keluarga Yan, bagaimana membuat keributan besar. Tanpa dukungan kekuatan, Yang Kai juga jatuh ke tanah, berdiri di atas papan kayu reruntuhan, melihat ke satu arah, saya ingin tahu apakah patriar keluarga Yan masih bisa tersenyum sekarang. Bagaimana mungkin Yan Luo masih bisa tersenyum? Wajahnya sangat biru, sangat suram sehingga dia hampir bisa mengikis lapisan es, dan tatapannya bergetar ringan saat dia melihat Yang Kai, semuanya tidak percaya. Di bintang Tai, sebenarnya ada seseorang yang bisa mengancam dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Ada lebih dari satu Master Bintang di wilayah bintang, tetapi yang disetujui semua orang adalah daripada di wilayah Master Bintang, tidak peduli apakah tingkat budidaya Master Bintang itu urutan kedua atau urutan ketiga origin King Realm, dia tidak terkalahkan. Karena Master Bintang dapat memobilisasi kekuatan asal bintang budidaya, yaitu kekuatan dunia, siapa di dunia ini yang bisa bertarung dengan langit dan bumi. Hal yang tidak berani dia bayangkan telah benar-benar muncul sekarang, dan itu muncul di depan matanya sendiri, yang luo mengira dia sedang bermimpi. Lama Henning sebelum berkata, memang memiliki beberapa keterampilan, benar-benar layak untuk pemurnian tubuh, tetapi jika kamu berpikir kamu dapat mengalahkan Raja ini, itu akan menjadi kesalahan besar. Dia tak terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat pemuda di bawahnya, apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa menyentuhnya. Apakah tuan keluarga Yan masih terobsesi? Yang kai menatapnya dengan acuh tak acuh. Yan luo dengan tegas berteriak, membunuh tetua keluarga Yan saya, menghancurkan yayasan keluarga Yan saya, tidak peduli siapa kamu, hari ini keluarga Yan saya dan kamu tidak akan beristirahat sampai mati. Setelah menderita kerugian besar, bagaimana dia bisa menahan amarahnya? Semakin kuat kekuatannya, semakin besar amarahnya, jika dia tidak mendapatkan kembali wajahnya hari ini, bagaimana keluarga Yan akan mendapatkan pijakan di wilayah bintang abadi di masa depan? Yang kai menghela nafas dengan singkat, partiar keluarga Yan baru saja mengatakan sesuatu yang sangat bagus. Yang luo menatapnya dengan dingin. Yang kai melanjutkan, katak di dasar sumur, secara alami tidak dapat membayangkan keindahan langit berbintang, Hari ini tuan muda ini memiliki keanggunan yang langka, jadi saya akan membiarkan kamu kelompok sampah memiliki pengalaman panjang. Di antara kata-kata itu, tubuh benar-benar mengeluarkan aura yang kuat.